3 fasilitas yang dikembalikan ke pemerintahan kota Makassar berupa prasarana, sarana dan utilitas atau PSU di 3 perusahaan. Masing-masing perumahan Minasa Sari, Kecamatan Rapocini, perumahan Gria Beringin Permai 2, Sari, Kecamatan Rapocini, serta di perumahan Meranti Townhouse, Sari, Kecamatan Rapocini. Dengan pengembalian ini, pemerintah kota Makassar sudah menerima 14 aset dengan 11 aset sebelumnya diterima pada tahun 2019 lalu. Sarana dan prasarana yang dikembalikan masing-masing berupa jalan, drenase taman dan titik penerangan lampu jalan. Kita lihat berupa jalan, berupa drenase dan juga beberapa sarana lainnya yang sudah ada memang menjadi penunjang di sini. Dan itu diberikan tetap dalam tahap perbaikan dan lain sebagainya. Secara total kita hampir 1,7 triliun, hampir 11 pengembang yang kita sudah lakukan. Karena memang ada proses administrasi yang harus kita lakukan sebelum kita penyerahan untuk itu dilakukan. Salah satu kewajiban bagi pemerintah daerah dan kewajiban bagi developer adalah ini, PES, para sarana dan sarana utilitas. Di mana pengembang yang membangun perumahan itu setelah selesai, itu menyerahkan fasun dan fasunya kepada pemerintah daerah. Dan selanjutnya pemerintah daerah berkewajiban untuk menerima tersebut dan memeliharanya. Nah ini memang selama ini banyak juga yang belum optimal dilaksanakan dan arahan-arahan KPK juga yang mempercepat untuk segera dilaksanakan kewajiban ini.